Halo selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 IPS 2 Mungkin selanjutnya untuk pembelajaran hari ini saya alisan ke ketua kelas yaitu Muhammad untuk memandu teman-temannya Oke teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya ini karena ini udah semua kameranya dan mengambil setegak kayak gini lanjut terlebih dahulu berdoa menurut percayaan agama masing-masing berdoa dimulai selesai greeting to teacher Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali anak-anak kelas IPS kelas 11 IPS 2 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita awalnya pembelajaran pagi ini dengan penuh hikmat nah sebelumnya ibu mau nanya kabar kalian nih how are you today Alhamdulillah baik ibu sendiri gimana kabarnya Alhamdulillah ibu juga baik untuk ketua kelas hari ini apakah ada salah satu teman dari kelas IPS 2 yang tidak hadir Alhamdulillah masuk semua ibu nggak ada yang sakit nggak ada yang izin Oke karena kelas 11 IPS 2 anak-anaknya sudah lengkap kita lanjutkan ke inti pembelajaran hari ini ya untuk pembelajaran hari ini ibu mohon untuk diperhatikan dan attention please untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi dengan tema dengan tema pokok yaitu mitigasi bencana alam ada yang mengetahui apa itu bencana alam dan mitigasi bencana alam saya ibu ingin menjawab apakah boleh silahkan aja oke baik terima kasih ibu setahu saya mitigasi bencana alam itu bencana itu bencana atau disasar merupakan fenomena terjadinya atau adanya pemicu ancaman dan juga perantanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko bu good job aja atas pertanya atas jawabannya terima kasih apakah dari kalian ada yang mengetahui tentang mitigasi bencana alam saya ibu 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 karena ibu bah karena hari ini pesertanya pada aktif ibu apresiasi dan agar tidak ada yang diriden atau gimana gimana ibu akan menunjuk sama satu dari kalian dan kalian jangan khawatir semuanya akan terbagian baik ibu akan menunjuk sama satu dari kalian yaitu biskana Strategicd silakan biska baik ibu terima kasih atas kesempatannya di sini saya izin menambahkan jawaban dari Aki ya bu jadi yang saya ketahui itu menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam dan juga faktor manusia sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis menurut saya itu Bu oke, terima kasih untuk Fiska atas jawabannya, sebelumnya mohon maaf karena Ibu lupa ada materi TTP, mungkin untuk Ketua Kelas bisa tolong bantu Ibu untuk share script oke, siapu bentar ya Bu terima kasih Taufi belum kelihatan belum teman-teman PPT-nya? sudah oke oke, Ibu sudah kelihatan, sebelumnya Ibu akan mengulang ya, untuk materi dan tema pokok hari ini, kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam, boleh di next selanjutnya? oke tadi kan untuk Agia dan Biska sudah menyebutkan apa itu definisi bencana alam dan mitigasi bencana alam nah disini Ibu akan mengulang sedikit betul apa yang kita akan mensimpulkan bahwa bencana alam itu adalah suatu peristiwa alam yang terjadi karena bumi yang kita pijak ini dinamis atau berubah setiap harinya dan mengancam kehidupan kita kapanpun bencana alam ini juga disebabkan oleh tiga faktor yang tadi disebabkan oleh kita yaitu ada bencana alam bencana non-alam dan bencana sosial oke, untuk selanjutnya apakah ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan menjelaskan bencana alam dan contoh dari bencana tersebut dan menjelaskan karakteristik dari salah satu bencana tersebut Ibu akan memilih salah satu dari kalian siapa ya, kira-kira Ananda, kalau segala boleh untuk membantu Ibu menjawab baik Ibu, terima kasih jadi saya mau mencoba menjawab bencana bencana karena faktor alam seperti yang saya ketahui, bahwa bencana geologis atau alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor saya memilih gempa bumi Ibu untuk karakteristiknya sendiri ada pertama ini berlangsung secara singkat yang kedua lokasinya terjadi tidak tertentu yang ketiga akibatnya menimbulkan bencana lain yang keempat berpotensi terulang kembali yang kelima tidak dapat diprediksi dan yang keenam mengakibatkan kerusakan jika sekalinya besar terima kasih wah bagus sekali untuk jawabannya Ananda mungkin untuk Kalfik bisa selanjutkan boleh di next dengan bencana alam ya satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi Ibu langsor oke, nah disini tadi kan Ananda sudah menjelaskan bencana alam itu karena faktor alam atau geologis yang merupakan jenis bencana alam terjadi di atas permukaan bumi dan jawaban yang dijawab Ananda itu sangat betul dan untuk karakteristik dari gempa bumi juga sudah tepat yang pertama itu berlangsung secara singkat lokasi terjadi tidak tertentu akibatnya menimbulkan bencana lain berpotensi terulang kembali tidak dapat diprediksi dan mengakibatkan kerusakan juga skalanya besar nah selain gempa bumi yang disebutkan Ananda tadi ada longsor ada tsunami ada gunung meletus dan bencana-bencana lainnya nah untuk selanjutnya apakah ada yang ingin menjawab bencana karena faktor alam melalui klimatologis dan untuk bencana alam klimatologis merupakan bencana alam karena adanya faktor perubahan iklim yang ekstrim contohnya itu seperti banjir, badai, kekeringan, bakaran hutan karakteristiknya sendiri berupa yang pertama itu datangnya tiba-tiba hujan lebat yang tidak kunjung berhenti fiskositas aliran tinggi membawa material lainnya berupa sampah, lumpur, batang pohon hingga bangunan akibat arus banjir yang kuat oke, good job terima kasih Sohreman atas jawabannya disini ibu akan sedikit mengulang bencana alam klimatologis merupakan bencana alam karena adanya faktor perubahan iklim yang sangat ekstrim Taufik boleh di next oke, disini ada contohnya banjir yang tadi sudah disebutkan oleh Herman banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat disini juga ada banjir bandang yang pengertiannya itu banjir datang secara tiba-tiba dengan deput air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai di Indonesia sendiri banjir adalah sebuah bencana alam yang mudah terjadi nah, selain ada banjir boleh di next, Taufik? itu ada bencana alam klimatologis yaitu badai boleh di next selanjutnya ada kekeringan dan yang terakhir itu ada kebakaran hutan oke, selanjutnya ibu akan bertanya lalu bagaimana dengan bencana alam secara ekstra tereskrial karena dari tadi yang menjawab yang berani menjawab dari kalian itu kan menunjuk diri semua gantian ibu akan menunjuk salah satu dari kalian kira-kira siapa ya Sarah-Sahra ini apakah bisa menjawab? bisa bu, saya bersedia menjawab bencana alam secara ekstra tereskrial merupakan bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi yang berasal dari luar bumi bencana ini terjadi karena asteroid, meteoroid dan komet yang melintas di dekat bumi memasuki atmosfer bumi dan menghantam bumi dan terjadinya perubahan kondisi antarplanet yang mempengaruhi magnetosfer, bumi ionosfer dan termosfer contohnya seperti hujan meteor adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor terlihat pada langit malam dan beberapa serpihannya berhasil memasuki lapisan atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi terima kasih untuk Sarah atas jawabannya cukup panjang dan mudah dipahami ya teman-teman Taufik boleh di next slide ya nah disini tadi betul apa yang dikatakan oleh Sarah-Sahra ini bahwa bencana alam ekstraterestrial merupakan merupakan bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi bencana ini terjadi karena asteroid meteoroid komet yang melintas di dekat bumi memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi dan oleh perubahan kondisi antarplanet yang mempengaruhi magnetosfer bumi ionosfer dan termosfer baik untuk selanjutnya apakah sampai materi ini salian paham jika masih ada yang kurang paham silahkan tanyakan dan jika tidak ada akan Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya paham Ibu mungkin bisa dilanjutkan aja ibu paham Ibu baik jika kalian sudah semuanya paham Ibu akan melanjutkan materi tentang mengetahui dan memahami sikus penanggulanan bencana apakah dari kalian ada yang mengetahui ada beberapa saat sikus bencana sebelumnya disini ada yang bisa bantu Ibu ada berapa sikus tahap penanggulanan bencana ibu ada tiga ada pra bencana saat bencana sama pasca bencana betul seperti apa yang dikatakan oleh Aulia disini untuk sikus penanggulanan bencana itu ada tiga dan Ibu akan sedikit menjelaskan tahapan tersebut yang pertama itu boleh di next dulu Taufik disini kita amati gambar tersebut yang sudah dijelaskan oleh Aulia Aulia kan ada tiga sikus tahap penanggulanan bencana yang pertama itu ada tahap pra bencana yang merupakan dimana pada sebelum bencana kita melakukan usaya untuk mencegah terjadinya ancaman bencana atau meminimalisir dampak dari bencana seperti melakukan sosialisasi lalu yang kedua disebutkan saat bencana yaitu merupakan pada saat bencana kita melakukan aksi cepat atau tanggap darurat untuk meringankan penderitaan pada saat bencana terjadi dan melakukan search atau rescue lalu tahap bencana yang ketiga itu ada pasca bencana pada tahap ini adanya proses pemulihan atau recover rehabilitasi dan rekonstruksi oke sampai sini apakah kalian paham dan ada yang ingin ditanyakan ibu maaf sebelumnya ingin bertanya iya Taufik boleh tadi kan ibu udah menjelaskan ya bagaimana bencana alam itu apa dan bagaimana tahapan psikus bencana yang jadi pertanyaan saya apakah ada badan yang menanggulangi dan membantu saat terjadi bencana itu bu oke good passion terima kasih atas pertanyaannya Taufik boleh di next untuk materi selanjutnya nah disini boleh di next Taufik nah tadi kan Taufik bertanya tentang badan apa saja yang membantu saat adanya bencana disini ibu menjawab ada yang pertama itu ada badan BNPB atau badan badan nasional penanggulangan bencana lalu yang ada di bawah nasional itu atau mereka itu bekerja di di daerah atau tingkat tabupaten yaitu ada BPDB badan penanggulanan badan daerah lalu yang ketiga itu ada basarnas atau ada basarnas yang dimana mereka bekerja di bawah pemantauan pemerintah nah untuk selanjutnya untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan materi terakhir pada bab ini yaitu penanggulanan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern sebelumnya apakah ada yang tahu sebelum ibu menjelaskan materi terakhir ini ibu izin bertanya saya ibu izin menjelaskan materi terakhir menurut saya ya menurut saya mungkin kalau melalui edukasi berupa lembaga pendidikan di sekolah yang sudah bekerja sama dengan badan penanggulangan bencana bu seperti sekolah alam berbasis penanggulangan kebencanaan sangat betul jawaban adinda tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh adinda seiring dengan rencana ini diterbitkan peratuan sekolah badan nasional penanggulanan bencana atau BNPB pada nomor 4 tahun 2012 tentang penerapan sekolah atau madrasah aman dari bencana dalam pedoman ini dikatakan bahwa sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat sadar akan resiko memiliki rencana matang dan mapan sebelumnya saat dan sesudah bencana dan selalu siap untuk merespon pada saat darurat dari bencana lalu bagaimana dengan penanggulanan bencana alam melalui kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern saya izin menjawab kalau melalui kearifan lokal yang saya pernah baca dan saya ketahui seperti yang ada di Bali yang bentuk sawahnya terasering itu gunanya untuk menghindari langusar bu terima kasih ayu atas jawabannya bisa kita lihat di sini apakah kursor ibu terlihat terlihat ya nak oke di sini penanggulanan melalui masyarakat atau kearifan lokal betul apa yang dikatakan oleh ayu di Bali itu ada sawah yang bentuknya seperti ini atau terasering nah ini berguna untuk mencegah terjadinya longsor namun ini bukan hanya di Bali saja di Jawa Barat pun ada sawah berbentuk seperti ini oke untuk selanjutnya ini yang ketiga ada penanggulanan bencana melalui pemanfaatan teknologi modern ibu izin menjelaskan untuk memanfaatkan teknologi modern dalam kesiap siagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan contoh teknologi modern selalu untuk wilayah Indonesia sendiri karena kan kita banyak ini ya apa negara kepulauan kita juga tahu kan di Indonesia itu berpotensi sebagai tsunami nah di sini para ahli teknologi membuat alat mendeteksi gelombang yaitu Indonesian Tsunami Early Warning System atau e-net use yang di dalamnya terdiri dari stesnobras yang dioperasikan oleh BMKG alat pasang surut yang dipasang di pantai-pantai dan dioperasikan oleh bandar informasi geospasial atau BIG yaitu nama teknologinya itu pendeteksi tsunami atau tsunami boy sampai sini apakah kalian paham untuk materi tentang mitigasi bingkana alam paham bu paham bu oke karena kalian sudah paham materi mitigasi bingkana alam ini kita sudah tuntas pada hari ini ibu akan berapresiasi atas keaktifan kalian di kelas dengan menambah nilai dan ibu akan menguji kalian dengan beberapa soal yang sudah ibu siapkan dan selesaikan dalam waktu 10 menit melalui platform kuisis mungkin topik bisa di next slide-nya ini bu bener gak bu ini bu iya topik sangat benar nah di sini sudah tertulis di judul ada tes indis hindu nah di sini kalian jika tidak ada laptop kalian bisa menggunakan ponsel yang pastinya tersambung data lalu kalian tinggal klik link di bawah ini kalau tidak bisa ibu akan memberikan kode dan ibu koordinir di whatsapp group ibu kasih waktu untuk pengerjaan selama 10 menit dipersilakan oke anak-anak karena waktunya sudah 10 menit topik boleh ditutup untuk powerpointnya terima kasih topik sudah membantu ibu untuk men-share stream tpt oke anak-anak karena untuk materi hari ini kita sudah tuntas ibu akan pamit undur diri sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih ibu saya selalu terima kasih juga anak-anak kipas 2 selamat menikmati